Nah, 4 orang terdakwa tadi nih, dengan merencanakan tindak kejahatan, menipu calon, pembeli dan memeras orang tua korban, dalam persidangan, jaksa hadirkan 4 orang saksi. Bagaimana kelanjutannya? Kita tengok lagi di pantauan. Bang Jek! Sidang 4 orang terdakwa polisi gadungan perkara penculikan dan pemerasan terhadap salah satu mahasiswa di Jambi, Kami 19 Mei 2022. 4 orang terdakwa dalam perkara tersebut ialah Adi Wijaya, Satria Jaya Yudha, Ramadoni Antoni Ahmad, Dian Saputra dan satu orang tersangka lagi atas nama Muhammad Iqbal yang masih buron. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan 4 orang saksi yakni Algo Riyanda dan Nindi Sefrinaldi, merupakan korban, edu pihak rental mobil dan perangki pemilik motor yang akan dijual tersebut. Diketahui, Algo Riyanda menjadi korban penculikan dan pemerasan oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Peristiwa penculikan tersebut terjadi saat Algo dan rekannya Nindi Sefrinaldi akan membeli sepeda motor dan janjian bertransaksi di kawasan Citra Raya City pada 29 Desember 2021 lalu. Algo dan Nindi mengaku pada 29 Desember 2021 datang ke kompleks Citra Raya City, kemudian dimintai oleh Heri untuk memastikan kondisi kendaraan tersebut sebelum bertransaksi. Heri sendiri sudah bernegosiasi soal harga dengan terdakwa Adi Wijaya di sebuah forum jual beli di Facebook. Untuk diketahui, Heri merupakan orang yang akan membeli motor tersebut. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Kejati Jampi Zuhdi, para terdakwa merencanakan tindak kejahatan, menipu calon pembeli dan memeras orang tua korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1, 2 ke 1 dan ke 2 KUH pidana. Terima kasih telah menonton!